Intro Halo, adik-adik Shalom juga untuk papa dan mama Bagaimana kabarnya? Kakena yakin dan percaya Kita semua dalam keadaan sehat selalu Nah, adik-adik Kita akan memulaikan ibadah online kita hari ini Adik-adik mari mempersiapkan hati Ambil tempat duduk yang nyaman Kita akan memuji Tuhan Nah, adik-adik diharapkan Adik-adik dapat mengikuti ibadah online Sampai selesai Nah, sebelum kita memulaikan ibadah online kita Kita akan berdoa terlebih dahulu Tutup mata, lipat tangan Kita akan berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Kami bersyukur atas anugerahmu Tuhan Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Sampai hari ini Terima kasih Tuhan Pada pagi hari ini kami mau memulaikan ibadah online kami Kami mengumum Tuhan yang memberkati ibadah kami Dari awal, pertengahan hingga sampai selesai Berkati anak-anak sekolahmu Dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan Engkau yang memberikan semangat Sukacita Sehingga boleh mengikuti ibadah online ini Dengan penuh semangat Dan dengan penuh sukacita Kami mau memuji Tuhan Kami memuliakan nama Tuhan Tuhan Yesus berkati kakak-kakak sekolah minggu Yang akan melayani Tuhan pakai Tuhan, Engkau yang memimpin mereka Engkau yang akan memberikan kuasa roh kudusmu bagi mereka Untuk melayani hari ini Tuhan memberkati juga orang tua yang mendampingi Tuhan berikan kesehatan Kesabaran dalam mendampingi Adik-adik sekolah minggu Terima kasih Tuhan Kami menyemrakkan ibadah online kami ini Di dalam nama Yesus Kami bersyukur, haleluya, amin Adik-adik silahkan memuji Tuhan Hai teman-teman Mari kita angkat pujian Segala puji syukur Dan hari ini kurasa bahagia Sekolah puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang mayat Sebab kau yang mayat Dipunya Kami mau bersoran Tinggikan nama Haleluya Soranglah, haleluya Soranglah, haleluya Haleluya Soranglah, haleluya Soranglah, haleluya Haleluya Hari ini kurasa bahagia Berkumpul bersama saudara serima Tuhan Yesus telah lakukan kita Tanpa memandang di antara kita Berkumpul bersama Tuhan Yesus telah lakukan kita Memisahkan kita Oh Kau sahabatmu Kau saudaraku Jangan dapat Memisahkan kita Shalom adik-adik Sudah siap mendengarkan firman Tuhan Sudah siap ya adik-adik Ambil alkitabnya Ambil tempat duduk yang nyaman Kita akan mendengarkan firman Tuhan Dan sebelumnya kita akan berdoa ya Mari tutup mata Lipat tangan kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas kasih anugerahmu Hari ini kami boleh beribadah secara online Dan memuci memuliakan namamu Ya Tuhan sebentar lagi kami mau mendengarkan firmanmu Kami mengohon roh kurusmu Memimpin setiap kami Agar kami mampu memahami Mengerti firmanmu Ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan firmanmu Berbicara kepada kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan bersyukur haleluya Amin Halo adik-adik Sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum Kak Ena lanjut bercerita Kak Ena makanya nih Jika dihitung-hitung Adik-adik Tidak terasa Sudah hampir setahun Kita ada di rumah Ya belajar online Ibadah online Tidak bisa kemana-mana Ya karena masih ada pandemi Covid-19 Nah adik-adik yang kalian mau tanya Selama kita di rumah Hampir setahun Ya kita Lakukan apa saja Apa saja yang sudah kita lakukan Siapa yang Menghabiskan waktu untuk bermain Wah hampir semua ya Kesempatan Karena Tidak bisa keluar rumah Tidak bisa Belajar Tidak ke sekolah Kemudian siapa Yang menghabiskan waktunya Untuk main HP Ya Main HP terus Lupa Untuk belajar Wah Tidak ada ya Pasti ingat Untuk belajar Nah Siapa yang Rajin Berdoa Dan Baca firman Tuhan Siapa Wah Terus sedikit Yang angkat tangan Nah Yang terakhir Siapa Yang suka Marah-marah Selama di rumah Marah Karena masih Belajar online Mas Marah karena masih Belum bisa kemana-mana Pagi Corona ini Tidak selesai Banyak yang kecewa Siapa adik-adik Siapa yang sudah merasa Lelah Sudah capek Belajar dari rumah Banyak tugas Wah Pasti ada ya Adik-adik Tapi hari ini Firman Tuhan Mengingatkan kita Kita akan belajar Ya Dari Satu ayat Alkitab Amsal Pasal 16 Ayat Yang ke 32 Begini Firman Tuhan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang Yang merebut Kotak Sekali lagi Amsal Pasal 16 Ayatnya yang ke 32 Beginilah Firman Tuhan Orang yang sabar Melebihi Seorang Pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang Yang merebut Kotak Nah Ternyata Tema kita hari ini Yaitu Belajar Tentang Menjadi teladan Dalam Kesabaran Wah Keren ya Nah Apa itu Kesabaran Adik-adik Kesabaran Yaitu Mampu Mengendalikan Emosi Tidak Suka Marah-marah Ya Mampu Menahan Emosi Ya Sikap Kesabaran Adalah nilai Yang paling Tertinggi Adik-adik Ya Orang yang sabar Akan dikasihi Tuhan Nah Hari ini Kita akan belajar Untuk Menjadi Sabar Susah ya Gampang Namun Susah Menjadi Orang sabar Nah Kita akan belajar Dari Satu Tokoh Alkitab Siapa ya Adik-adik Sudah terbukti Kesabarannya Sudah teruji Siapa namanya Yaitu Ayub Nah Ayub Adalah salah satu Tokoh Di dalam Alkitab Yang sudah Terbukti Kesabarannya Dia dikenal Orang yang benar Dan saleh Adik-adik Ya bahkan Tuhan sendiri Mengakui Bahwa Ayub adalah Orang yang benar Di hadapan Tuhan Tapi Adik-adik Apa yang terjadi Ayub Ya Mengalami Penderitaan Tuhan Mengizinkan Penderitaan Terjadi Di kehidupan Ayub Wah Banyak loh Adik-adik Yang dialami Ayub Ya Ayub Mengalami Penderitaan Ayub Mengalami Kehilangan Orang-orang Yang dikasihinya Yaitu Anak-anaknya Hartanya Bahkan Ayub sendiri Ditimpa Penyakit Yang Paling Merih Adik-adik Penyakit Kulit Dari terapak Kaki Sampai Kehujung Kepala Wah Berat Banget Ya Yang dialami Ayub Tapi Apa Yang dilakukan Ayub Adik-adik Ketika Ia mengalami Penderitaan Ayub Tetap Sabar Ya Tetap Sabar Dia Tetap Setia Untuk Mempercayai Tuhan Dia Tidak Marah-marah Dia Tidak Kecewa Kepada Tuhan Dia Tidak Menyalahkan Tuhan Adik-adik Ya Adik Ayub Mengambil Sikap Untuk Tetap Mempercayai Tuhan Nah Kenapa Tuhan Mengujikan Penderitaan Terjadi Di kehidupan Ayub Ya Itu Salah Satunya Untuk Menguji Kesungguhan Hati Ayub Kepada Tuhan Apakah Ayub Benar-benar Setia Nah Ternyata Ayub Terbukti Bahwa Ia Setia Dan Sabar Dalam Menghadapi Penderitaan Yang terjadi Di dalam Hidupnya Ia Mempercayai Tuhan Ia Tidak Menyalahkan Tuhan Nah Adik-adik Yang Kak Enak Mau ceritakan Kepada Adik-adik Hari ini Kita Akan Belajar Dari Ayub Ya Di masa-masa Sekarang ini Masa pandemi Yang Belum Selesai Ini Pasti Adik-adik Udah merasa Bosan Merasa Lelah Capek Ya Belajar di rumah Banyak tugas Disuruh papa mama Kerja tugas Wah Beranyak banget Ya tugas di rumah juga Ya Untuk bantu papa dan mama Ya Berlisah kemana-mana Adik-adik Dan Apalagi untuk Bermain dengan teman-teman Di luar Karena gak boleh Nah Pasti Ada dalam diri Adik-adik Marah Kesal Nah Adik-adik Kita akan belajar Dari Tokoh Ayub Ya Bagaimana kesabaran Ayub Ketika yang mengalami Penderitaan Kita harus sabar Dalam segala hal Ya Belajar Untuk menjadi teladan Dalam kesabaran Jika saat-saat ini Ada masa-masa sulit Yang dialami oleh adik-adik Berjalan belajar online Di rumah Banyak tugas Bahkan Sudah bosan juga Di rumah Ya adik-adik Ya kita harus Sabar Ya Tuhan Mengizinkan Masa-masa sulit Seperti sekarang ini Yaitu untuk Menumbuhkan Kesabaran Dalam diri kita Kemudian Untuk menumbuhkan Iman Percaya kita Kepada Tuhan Ya Untuk menguji Iman kita Ya Untuk semakin Hari semakin Taat Kepada Tuhan Ya Untuk tetap setia Mengikut Tuhan Jadi adik-adik Harus Sabar ya Dalam segala hal Karena orang sabar Dikasihi Tuhan Amin Amin Nah demikian yang Kak Ina Sampaikan Biarlah Roh kudus Yang akan Bekerja Untuk Menolong adik-adik Memahami Firman Tuhan Adik-adik Kita akan Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami telah selesai Mendengarkan Firman-Mu Ya Tuhan Kami memohon Roh kudus-Mu Yang terus Membinding Menolong kami Untuk memahami Kebenaran Firman-Mu Ya Tuhan Lebih untuk Belajar Menjadi Teladan Dalam Kesabaran Biarlah Setiap hari Ya Tuhan Kami boleh Mengendalikan Menguasai Diri kami Ketika Ada yang Menyakiti Mengecewakan Kami Bahkan Di masa-masa Sulit Saat ini Ya Tuhan Di tegak Pandemi Corona Saat ini Memerdoa Ya Tuhan Memampukan Kami Untuk Melakukan Firman-Mu Salah satunya Untuk Tetap Menjadi Orang Yang Sabar Sehingga Hidup kami Mampu Menyenangkan Hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami Mau Berdoa Untuk Gereja Kami DKI Rias Por Ap Tuhan Yang memberkati Ya Tuhan Gereja kami Sehingga Gereja kami Tetap Menjadi Garam Dan Terang Di tengah-tengah Dunia ini Tetap Menjadi Berkat Ya Tuhan Untuk Orang Orang Yang Belum Mendengarkan Firman-Mu Ya Tuhan Berkati Bangsa Dan Negara Kami Tuhan Kami Serhat Terang 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 Tuhan Tuhan Berkati Orang Tua Kami Agar Tuhan Mereka Boleh Sehat Dan Mereka Boleh Bekerja Dengan Baik Dan Kiranya Terang Tuhan Tetap Menyertai Kehidupan Kami Semuanya Dimanakun Kami Berada Saat Ini Terima Kasih Tuhan Kehidupan Kami Dan Inilah Ibadah Kami Kami Selesaikan Hari Ini Dalam Nama Yesus Kami Telah Berdoa Dan Bersyukur Haleluya Amin